Kapolsek Tobuali AKP Wendy melalui Kanit Sabara Polsek Tobuali, Aiptu Hendra, mengatakan saat ini secara keseluruhan tren COVID-19 di Bangka Blitung sedang naik. Kendati kondisi Bangka Selatan masih berstatus zona hijau dari COVID-19, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara berkala ke beberapa apotik untuk memastikan ketersediaan masker medis dan vitamin C, khususnya wilayah Polsek Tobuali. Dari hasil pengecekan beberapa apotik untuk stok masker medis dan vitamin C masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19, sedangkan untuk harga masih stabil dan bervariasi tergantung jenis. Kami dari Polsek Tobuali hari ini melakukan pemantauan dan pengecekan di beberapa apotik di wilayah kota Tobuali, guna memantau ketersediaan masker medis dan beberapa obat yang berada di apotik. Dan setelah kami melakukan pemantauan hari ini, masker masih tersedia dengan stabil dan harga dan masih terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga obat-obat seperti vitamin C masih tersedia. Kami dari Polsek Tobuali menghimbau kepada seluruh masyarakat kecamatan Tobuali, khususnya di wilayah Buntobuali, untuk menerapkan protokol kesehatan, guna untuk mencegah COVID-19. Selain memantau keapotik, anggota Polsek Tobuali juga terus mengedukasi masyarakat untuk menerapkan prokes untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.